Intro Terkait surat edaran Bupati pada tanggal 15 Maret 2021 tentang penarikan kendaraan operasional di pemerintah Kabupaten Lebong yang berjumlah 67 unit Terakhir sampai tanggal 5 April lalu menyisakan 17 unit yang belum diserahkan dari 6 OPD di Kabupaten Lebong Sehingga pada hari Senin kemarin 6 OPD yang membawahi 17 unit kendaraan dinas ini telah dipanggil Jadi gini, terkait dengan surat Bupati tanggal 15 Maret kemarin tentang penarikan kendaraan operasional operasional mili pemerintah Kabupaten Lebong sejumlah 67 unit Nah sampai dengan batas air tanggal 5 April kemarin bahwa ada masih yang belum diserahkan 17 unit Nah sehingga Senin kemarin sudah dipanggil 6 kepala OPD yang membawahi 17 unit kendaraan yang belum dikembalikan Sesuai dengan instruksi Bupati Lebong bahwa diberikan waktu 1 minggu ke depan untuk menyerahkan kendaraan dinas operasional yang belum diserahkan dari 6 OPD terkait Jika tidak ada diserahkan oleh OPD terkait pihak aset bisa saja menarik paksa yang melibatkan Sampu PP dan APH Nah jadi ada 6 itu Nah kemudian disepakati bahwa sesuai dengan instruksi Bupati bahwa dikasih lagi waktu 1 minggu ke depan untuk dilakukan penyerahan dan apa juga misalkan pengandangan terhadap objek BMD itu diberapa kendaraan dinas itu 17 itu Jadi 1 minggu ke depan Nah jadi intinya itu bahwa kami tidak akan berkirim surat lagi atau surat peringkatan yang tidak ada lagi hanya ini ada instruksi yang langsung dikasi waktu 1 minggu ke depan 1 minggu ke depannya kita lihat saja nanti So memang tidak bisa itu minggu ke depan saja? Kita lihat saja nanti Itu betul Kita lihat saja nanti Misalnya itu menarikan paksa kita melibatkan sekolah BP meningkatkan APH Itu saja Dari Tubai, Rega Saputra, Lebong TV melaporkan